Intro Kita bacakan dulu dari kitab Fathul Qarib Bismillahirrahmanirrahim Fassulun fima yata'allakubil mayiti Min uslihi wa takfini wa salati Alayhi wa tafnihi Ini pasal atau tentang Hal yang terikat terhadap mayid Wa yalzamu Ya wajib ala toriki fardil kifayah Wajib bahwa Jalan apa atau Suatu perkara yang menunjukkan Fardu kifayah Ya jelas bahwa mengurus mayid itu Fardu kifayah Fil mayiti Al muslimu yang beragama islam Ghairul muhrim Iaitu yang bukan sedang melakukan ihram Wasyahidi dan bukan Mati karena syahid Apa yang wajib yaitu Arba'atu asya'a Empat perkara Yang pertama Gusluhu Tentu memandikannya Watakfinuh Kemudian Mengkafaninya Wassalatu alayhi Dan menyolatkannya Watafnuhu Dan Menguburkannya Tafana Tafana itu namanya Apa namanya Artinya itu Menguburkan Wa'il lam yu'alam bil mayiti Illa wahidin Tu'inu alihi ma dhakaru Amal mayitul kafir Fasalatu alihi haramun Kalau Janazah atau mayitnya kafir itu Maka solat Menyolatkan itu Itu hukumnya Haram Huryankana Atau Apa Namanya Apa namanya Apakah Entah itu orang yang kafir itu Merdeka Atau Amba saya Atau buddha Nah Wa'isnani La yugsalani Wa la yusollah alihima Ada dua kategori Jenazah Yang tidak perlu Dimandikan Dan juga Tidak perlu Disolatkan Wa la yusollah alihima Siapa saja Yang pertama Asyahidu Fi ma'rikatil Mushrikin Itu orang yang mati syahid Karena Memerangi Kaum Mushrikin Dan yang kedua Wasakutu Wasakutu Alladhi Lam yastahil Atau Lam tarfa' Sautahu Atau Lam Ya Sautuhu Lam tarfa' Sautuhu Yaitu yang kedua Itu bayi Yang lahir Tapi Tidak bisa Atau Tidak bisa Mengeluarkan suara Au Lam tarfa' Sautuhu Tidak Terdengar Teriakannya Atau Tidak teriak Saurikhan Yaitu Secara Nangis-nangis Atau Berteriak Jadi bayi Keguguran Yang keluar Dari rahim Ibunya Ya Keguguran Jika Saat keluar Dari rahim Ibunya itu Sudah Dalam keadaan Mati Dan tidak Mengeluarkan Ceritan Bayi Pada umumnya Seperti Apa Seperti Bayi saat Lahir Pada umumnya Maka Itu Tidak Perlu Dimandikan Dan juga Tidak perlu Disolatkan Langsung Langsung Dibungkus Dengan Kaikafan Dan kemudian Dikuburkan Tapi Namun Apabila Bayi itu Mengeluarkan Jeritan Aubaka Atau Menangis Fahukmu Sempurna Ma'khudun Lafad As-suktu Ma'khudun Diambil Dari Minas Sukuti Dari Lafad As-sukuti Yang artinya Keguguran Bayi yang lahir Belum Waktunya Dan Wujudnya Belum Sempurna Dan Mayit itu Dimandikan Sebanyak Berapa Tiga Kali Ini Sudah Dijelaskan Kemarin Yang Saat Nabi itu Mendampingi Umi Atiyah Mendampingi Umi Atiyah Memandikan Janazah Putrinya Rasulullah Memerintahkan Aghzilnaha Salasan Au Khamsan Au Aksaro Minzalika Mendikanlah Atau Besuhlah Janazah Putriku Itu Salasan Sebanyak Tiga Kali Atau Lima Kali Au Aksaro Minzalika Atau Lebih Banyak Dari Itu Tapi Jumlahnya Ganjil Dengan Air Yang Bercampur Dengan Daun Bidara Yang pertama Dan Dan Jadikanlah Siraman Yang Terakhir Itu Kafuran Dengan Campuran Air Kafur Aushay'an Minzal Aushay'an Min Kafurin Atau Sesuatu Yang Sejenis Dari Air Kafur Itu Perintah Rasulullah Kepada Umi Atiyah Yang Memandikan Janazah Putrinya Maka Dari Itu Disini Rangkumannya Wayusalu Al Mayitu Witron Dan Mayit Itu Dimandikan Ini Majid Itu Dimandikan Witron Ganjil Salasan Aukhamsan Aukhsar Minzalika Tiga kali Lima kali Atau Lebih Dari Wayakunu Fi Awali Guslihi Dan Yang Pertama Kali Menyiram Itu Sid Durun Yaitu Campuran Air Campuran Dengan Daun Bidara Wayakunu Fi Akhirihi Aw Akhiru Guslil Majid Ghairul Muhlim Shay'un Ay Qalilun Min Kafurin Jadi Jadi Di Bagian Akhirnya Itu Dicambur Dengan Air Kapur Nah Itu Titik Berarti Proses Memandikan Cacaranya Wayukafanu Al Mayitu Zakarun Kana Aw Usa Balighun Kana Awla Dan Mayit Itu Dikafani Baik Laki Laki Atau Perempuan Yang Dewasa Ataupun Masih Anak Anak Fi Salas Aswabin Bidin Tiga Lembar Kain Kafan Berwarna Putih Watakunu Kulu Hala Faif Mutasawiyatun Tulan Wa Ardu Wa Irdan Tustataru Kulla Wahidatin Minha Jami Al Badani Dan Anggota Itu Ditutup Ya Setiapnya Itu Ditutup Seluruh Anggota Badannya Laisafiha Qomisun Wala Imamatun Jadi Tidak Diberi Apa Semacam Surban Eh Apa Qomis Gamis Baju Kurung Wala Imamatun Ataupun Sorban Nah Kemudian Wayukab Baru Alayhi Dan Disolatkan Takbir Takbir Sebanyak Berapa Kali Arba'u Takbirat Sebanyak Empat Kali Takbir Yukra'u Fi Yukra'u Fi Awaliha Yaitu Dibacakan Pertama Setelah Takbir Itu Al-Fatiha Ba'dat Takbir Ba'dat Takbir Til Ula Setelah Takbir Yang Pertama Allahumma s-sulli'ala Muhammad itu yang paling singkat setelah takbir kedua takbir pertama Al-Fatiha setelah takbir kedua Allahumma s-sulli'ala Muhammad itu paling singkatnya boleh? boleh wa'akallu Allahumma s-sulli'ala Muhammad wa yada'u lil mayiti dan jamaah itu mendoakan bagi mayit setelah takbir yang ketiga dan doa yang paling singkat wa'akallu ad-do'a lil mayit wa'akallu du'a'i lil mayit dan yang paling pendek doa untuk bagi mayit itu bacanya Allahumma s-sulli'ala Muhammad ya Allahumma s-sulli'ala Muhammad itu paling singkat Allahumma s-sulli'ala Muhammad jadi kalau ke orang yang awam belum pernah apa namanya belum hafal atau apa-apa cukup baca singkat Allahumma s-sulli'ala Muhammad boleh gak? boleh sah? sah wa'akallu lil mayit Allahumma s-sulli'ala Muhammad ya kemudian yang setelah setelah takbir ketiga itu kemudian takbir yang keempatnya ya wais wa'akallu ma'inna hada abduka wa abdu'abdika khurajah min mirruhid dunia dan seterusnya ya antaranya itu Allahumma la tahrimna ajrahu wala taftirna ba'dahu waghfir lana wala hu wali ikhwanin ladhina sabakuna bil iman wala taj'al fi kulubina ghilla lil ladhina aman rabbana innaka ra'u berrohim itu proses apa namanya proses menyolatkan